Assalamualaikum, Alhamdulillah, kita semua tentu merindukan untuk menjadi penduduk surga yang diinginkan oleh manusia. Tapi, tahukah kita bagaimana ciri-ciri penduduk surga? Nah, salah satunya seperti yang ada dalam kisah kita kali ini. Bagaimana kisahnya? Yuk, kita simak bersama. Bismillah, Rasulullah s.a.w. memiliki anak keturunan dari putri beliau, Fatimah r.a. Mereka disebut kaum alawiyah. Sebagian kaum alawiyah ada yang bermukim di daerah Balha, salah satu tupakan provinsi yang berada di utara Afrika. Nampaknya keluarga kaum alawiyah ini mengalami perubahan yang drastis setelah sang suami meninggal dunia. Mereka yang awalnya hidup dalam kenikmatan melimpah kini harus menghadapi kefakiran dan kesulitan ekonomi. Akhirnya, pada musim dingin, sang istri beserta anak-anak wanitanya meninggalkan kampung halamanya pergi ke Samarkan untuk menghindari ejekan orang di sekitarnya. Saat mereka telah memasuki kota, waktu itu hawa sangat dingin. Sehingga, si ibu mengajak anak-anaknya singgah di masjid untuk cari makanan. Semoga mereka mendapatkan pertolongan dan bantuan dalam situasi yang sulit ini. Di tengah perjalanan, si ibu bertemu dengan dua kelompok orang, yang satu dipimpin oleh seorang muslim yang merupakan tokoh sesepuh di daerah itu, dan yang lainnya dipimpin oleh seorang majusi, pemimpin sekaligus penanggung jawab daerah tersebut. Suasana bertemu dua kelompok orang ini pasti sangat menarik dan penuh ketegangan. Bagaimana kelanjutannya? Ayo kita simak bersama-sama. Sang ibu lalu menghampiri tokoh sesepuh yang muslim tersebut dan menjelaskan mengenai dirinya serta berkata, Aku mohon agar Tuhan berkenan memberiku makanan untuk keperluan malam ini. Tunjukkan bukti-bukti bahwa dirimu benar-benar bangsa alawiyah, kata tokoh orang muslim di daerah itu. Di daerah ini tidak ada orang yang mengenaliku, kata sang ibu tersebut. Sang tokoh itu pun akhirnya tidak menghiraukannya. Suasana tegang dan penuh drama terjadi dalam pertemuan ini. Lalu, si tokoh sesepuh muslim itu berpaling darinya. Sang ibu tersebut pun berjalan meninggalkannya dalam keadaan kecewa dan bersedih. Kemudian, sang ibu tersebut mendatangi orang Majusi, pemimpin daerah tersebut, dan menceritakan kondisi dirinya. Dia hendak memohon bantuan kepada si Majusi. Setelah menjelaskan tentang dirinya, lelaki Majusi itu kemudian memerintahkan kepada salah seorang anggota keluarganya untuk datang ke masjid bersama si ibu itu. Akhirnya, dibawalah seluruh keluarga sang ibu tersebut ke rumah orang Majusi itu. Lelaki Majusi lalu memberi makan kepada mereka dengan makanan yang paling enak dan memberi mereka pakaian dengan pakaian yang paling baik. Sudah di rumah lelaki Majusi, dengan penuh kenikmatan dan kemuliaan, pada saat tengah malam. Sesepuh yang muslim bermimpi dalam tidurnya seakan-akan kiamat telah datang dan panji kebenaran berada di atas kepala Rasulullah S.A.W. Mimpi ini sungguh menggugah dan penuh dengan makna. Semoga ada petunjuk dan berkah dari mimpi tersebut. Tampak sebuah istana dari zamrut hijau, mutiara, dan yakut. Di dalamnya terdapat kubah-kubah terbuat dari mutiara dan marjan. Sungguh pemandangan yang luar biasa indah dan megah. Mimpi yang memukau ini pasti memiliki makna yang mendalam. Kepada Rasulullah S.A.W., dia lalu bertanya, Wahai Rasulullah, milik siapa istana ini? Milik seorang muslim yang mengesahkan Allah? Jawab Rasulullah, sungguh keutamaan dan keberkahan datang bagi orang yang menjaga keimanan dan kesucian hatinya. Semoga kita semua termasuk dalam golongan yang diberkahi oleh Allah. Wahai Rasulullah, saya seorang muslim yang bertauhid. Jawabnya, Rasulullah S.A.W. bersabda, Tunjukkan bukti. Dia pun kebingungan atas pertanyaan Rasulullah S.A.W. bersabda lagi, Ketika seorang perempuan alawiyah minta tolong kepadamu, Engkau berkata kepadanya, Tunjukkan bukti kepadaku bahwa kamu seorang alawiyah. Karenanya, lakukannya itu tunjukkan dahulu mengenai bukti diri kamu sebagai seorang muslim kepadaku. Lantas, lelaki muslim itu terjaga dari tidurnya dan air matanya pun jatuh berderai karena telah menolak perempuan alawiyah dalam keadaan kecewa. Kesadaran atas tindakan yang dilakukan dan rasa penyesalan yang mendalam dapat dirasakan olehnya. Dia kemudian berkeliling daerah itu untuk mencari wanita alawiyah yang pernah memohon pertolongan kepadanya. Dimana kini wanita tersebut berada, dia di rumah orang majusi, lelaki muslim itu segera berangkat ke rumah orang majusi tersebut. Dawiyah itu, tanya lelaki muslim kepada orang majusi, Ada padaku? Jawab si majusi, aku ingin menemuinya. Ujar lelaki muslim itu, tidak semudah itu. Jawab lagi si majusi, suasana tegang dan misterius terasa dalam pertukaran kata-kata antara kedua toko ini. Saya menghendaki wanita alawiyah serta putri-putrinya. Ambillah uang seribu dinar dariku, dan kemudian mereka akan menemuimu besok, lelaki muslim. Aku tidak akan melepaskannya, tidak ada jalan bagiku untuk melakukan hal ini. Sungguh, saya telah memperoleh berkah dari mereka. Suasana tegang semakin terasa antara lelaki muslim dan orang majusi ini. Bagaimana kelanjutannya? Ayo kita saksikan bersama. Aku tidak akan melepaskannya, tidak ada jalan bagiku untuk melakukan hal ini. Sungguh, saya telah memperoleh berkah dari mereka. Engkau harus menyerahkannya. Ujar lelaki muslim itu seolah-olah memaksa. Maka, lelaki majusi itu pun menegaskan kepada tokoh sesepuh muslim itu. Hal yang kau inginkan itu, sayalah yang lebih berhak. Sedangkan istana yang kau lihat di dalam mimpi memang diciptakan untukku. Keputusan dan klien yang tegas dari lelaki majusi ini menambah kompleksitas dalam konflik antara kedua belah pihat. Apakah kau menunjukkan Islam kepadaku? Demi Allah, semalam saya dan keluarga saya tidak tidur sebelum kami masuk Islam melalui tangan perempuan syarifah ini. Saya juga bermimpi ketika tidur sebagaimana yang kau impikan. Kesadaran akan kebenaran dan petunjuk yang diberikan oleh Allah terasa begitu kuat dalam pengakuan lelaki majusi ini. Semoga kebaikan dan hidayah selalu menyertai kita semua. Rasulullah s.a.w. bersabda kepadaku. Apakah perempuan alawiah serta putri-putrinya bersama kamu? Saya menjawab, iya. Wahai Rasulullah s.a.w. Kajaiban dan petunjuk Allah terasa begitu nyata dalam pertemuan yang dahsyat ini. Beliau s.a.w. bersabda, istana itu untukmu dan keluargamu. Kamu dan keluargamu termasuk penduduk surga. Karena Allah sejak zaman azali dahulu telah menciptakanmu sebagai orang mukmin. Keberkahan dan pahala atas iman dan ketabahan keluarga tersebut sungguh luar biasa. Semoga mereka selalu mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah. Sabda Rasulullah kembali. Kemudian, orang muslim tersebut pulang dengan membawa kesedihan dan kesusahan yang hanya diketahui oleh Allah s.w.t. Semoga Allah memberikan kekuatan dan ketabahan bagi orang muslim tersebut dalam menghadapi ujian dan cobaan yang dihadapinya. Semoga keluarga sang ibu juga senantiasa dilindungi dan diberkahi olehnya. Oleh karena itu, lihatlah berkah dan kemuliaan berbuat baik kepada para janda dan anak yatim. Dari umum Syed bin Timur, Rahimahullah, beliau bersabda. Kedudukanku dan orang yang mengasuh anak yatim di surga seperti kedua jari ini atau bagaikan ini dan ini. Hadith Sriwayat Buhari. Semoga kita semua senantiasa diberi kekuatan dan keberkahan dalam berbuat kebaikan kepada sesama. Terutama kepada para janda dan anak yatim. Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu, ia berkata bahwa As-Sulullah s.a.w. bersabda. Orang yang berusaha menghidupi para janda dan orang-orang miskin laksana orang yang berjuang di jalan Allah. Al-Kanabi yaitu gurunya Imam Bukhari dan Muslim. Semangat dan keberkahan dalam membantu sesama. Terutama para janda dan orang-orang miskin. Sangatlah dihargai dalam Islam. Semoga kita semua dapat mengikuti jejak kebaikan para ulama dan orang-orang saleh. Beliau berkata, Seperti orang yang salat malam yang tidak pernah merasakan lelah dan yang berpuasa yang tidak pernah berhenti berpuasa. Hadith Sriwayat Buhari dan Muslim. Keikhlasan dan ketulusan dalam berbuat kebaikan kepada sesama akan. Mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah. Semoga kita semua senantiasa diberi. Kekuatan dan keberkahan untuk terus berbuat kebaikan tanpa kena lelah. Demikianlah kisah kita kali ini. Semoga banyak hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil manfaatnya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan dan merido kita untuk tinggal di surga gelat. Amin. Allahu alam bisyawab. Wassalamualaikum. PEMBICARA.